Oke selamat pagi semuanya Selamat pagi pada Rizky Baik mungkin kita overview saja Mengenai Lutz Dan BPH Mungkin sudah Mungkin besar sudah Mungkin sudah hafal Atau sudah klasi Atau diklasi klasi klasi Atau diklasi klasi 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 Yang ambil pihak atau Lutz Ya saya cuma sambil Mungkin catatan tulis-tulis saja ya Oke Mungkin overview lagi Lutz atau lower urinary tract symptoms Itu terbagi Tiga Gejala storage Yang kedua itu gejala voiding Yang terakhir ada juga membagi sebagai gejala post voiding Atau post mikturition Gejala storage Dulu ini istilahnya gejala iritatif Gejala voiding Ini gejala obstructive Apa aja itu yang mau gejala storage Gejala storage itu Frekuensi Urgensi Dan ini terakhir Nocturia Gejala obstructive Itu straining Atau mengedat untuk memulai pipis Yang kedua itu weak stream Atau pancan urin yang lemah Hesitensi Itu rasa ragu-ragu Bukan ragu-ragu Jadi untuk memulai Untuk memulai BAK itu agak sulit Walaupun sudah ada kemauan Atau rasa rangsangan untuk pipis Yang sudah kuat Tapi sampai kemari mandi Itu tidak langsung keluar Jadi Udah dibuka resletingnya Tapi gak langsung Keluar pipisnya Nunggu dulu Sebentar baru keluar Yang terakhir itu Intermittensi Atau BAKnya terputus-putus Biasanya kita normal itu Langsung keluar Sampai habis Ini tidak keluar Berhenti dulu Keluar Berhenti dulu Berhenti dulu Sampai habis Untuk voice voiding Itu ada incomplete Bladder emptying Atau tidak lampias Setelah BAK Atau masih ada rasa Pengen pipis Setelah dia BAK Yang terakhir Atau terminal Dribbling Itu BAKnya mentes-netes Setelah kencing Loads nanti akan kita nilai Dengan skor Dengan skor IPSS Tetapi Tidak semuanya Akan masukkan Skor IPSS Ada tujuh komponen Dari load Yang masukkan Skor IPSS Frekuensi Frekuensi Dari 2 jam Setelah berkemi Urgensi Ini tidak bisa menahan Pipis Jadi kalau misalnya Kita normalnya Ada rangsangan Pengen pipis Ada haset untuk Pengen pipis Kita masih bisa menahan Masih bisa untuk Ke kamar mandi Kalau urgensi Para pasien-pasien Yang luts Itu dia harus Buru-buru Kemar mandi Kalau tidak buru-buru Biasanya ada yang Sampai Urus incontinence Sampai ada yang Menetes sedikit Saat dia Ke kamar mandi Nakturia Nakturia ini Dinilai Dari pasiennya Tidur malam Sampai bangun Pagi Jadi Tidak Jumlah BAK Di malam hari Itu yang dihitung Dari jumlah BAK Dari saat dia Tidur malam Sampai Pagi hari Normalnya itu Sebenarnya 2 kali Yang kedua Gejala voiding Itu straining Tadi Mengedan Atau mengejan Untuk memulai Pipis Week stream Itu pancarannya lemah Sitensi tadi Saya bisa jelaskan Intermesis juga Yang terakhir Post voiding Itu Ada rasa-rasa Pengen pipis lagi Atau rasa tidak Alampia setelah pipis Yang terakhir Terminal dribling Setelah dia BAK Masih ada yang Menetes Nah Skor IPSS Seperti kita ketahui Nanti Akan dikategorikan Gejala Lujenya ringan Kalau skor IPSS 0-7 Sedang Atau moderate 8-19 Berat 20-35 Nah IPSS Juga nanti ada KOL KOTI of life Oke Apa saja penyakit-penyakit Yang bisa Membuat Kejala Lujenya Kalau dulu Istilahnya Prostatismus Karena Dulu identik Dengan penyakit Atau sumber Tenggara prostat Tetapi Tidak Sangat banyak Penyakit-penyakit Yang bisa Berkejala Lujenya Yang tadi Sudah kita jelaskan Untuk gampangnya D-D-Luj Atau apa saja Yang bisa Bikin Lujenya Dibagi Tiga Yang pertama Supravesika Atau Boleh Dibilang Juga Extravesika Yang kedua Intravesika Yang ketiga Infravesika Nah Apa saja Kelainan Supravesika Atau Extravesika Yang di luar Vesika Yang bisa Bikin Luj Pertama Neurogenic Bladder Yang kedua Batu Puriter Bistal Ini Apa saja Yang dalam Kendung Kemih Bisa Bikin Luj Batu Buli Infeksi Ya Atau Mungkin Bilih Tengah Sistitis Disini Ini Tumor Buli Ya Atau Kalau ada Perdarahan Clot Di Intra Buli Infravesika Ini BPH Atau CA Prostat Yang Berasal Dari Prostat Yang Kedua Bladder Neck Kontraktor Yang Ketiga Itu Struktur Uretra Terakhir Metal Stenosis Jadi Semua Penyakit Ini Bisa Menyebabkan Lutz Gejalanya Tapi Kita Harus Bisa Membagi Kira-kira Ini Arahnya Kemana Jadi Harus Tahu Patok Nomoniknya Apa Masing-masing Penyakit Sehingga Kita Gampang Untuk Diagnosis Neurogenic Bladder Kita Tanyakan Misalnya Pasien dari WDM Atau Tidak Pernah Stroke Atau Lagi Stroke Atau Enggak Ada Gangguan Tulang Punggung Enggak Trauma Petebre Atau Tidak Ya DM Ini Berkaitan Dengan Neuropati Atau Gangguan Sitim Sarapusat Lainnya Bisa Pasiennya Parkinson Nanti Di Permisan Fisik Yang Mendukung Kearah Neurogenic Bladder Itu Gampangnya Kita Periksa BCR Bulbuk Kavanosus Reflex Pada Pasien-pasien Neurogenic Bladder Ini Akan Lemah Atau Tidak Ada Sama Sekali Untuk Batu Ureter Distal Selain Ada Lutz Dia Pasti Ada Riwayat Kolik Tergantung Sisi Yang Ada Batunya Terus Kalau Untuk Batu Ureter Distal Gejalanya Ini Akan Gejala Storage Tidak Ada Gejala Voiding Jadi Dia Cuma Ada Gejala Storage Selain Itu Ada Kemungkinan Juga Kita Tanyakan Apakah Pasiennya Ada Passing Stone Nanti Di Pemian Fisik Bisa Terdapat Nyeri Ketok Atau Nyeri Tekan Pada CVA Yang Ada Batunya Oke Untuk Intrafisika Batu Buli Selain Ada Gejala Lutz 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 Yang Gejala Patok Nomoniknya Adalah Stranguri Atau Stranguria Jadi Gejala Batu Buli Yang Kasih Itu Nyeri Di Akhir BAK Di Akhir Pipis Bukan Coba Diubah Lagi Mindset Jangan Patok Nomonik Batu Buli Itu Kalau Berubah Posisi Baru Pipis Lancar Lagi Tidak Batu Buli Itu Patok Nomonik Nyeri Nyeri Di Akhir Berkemi Yang Sampai Menjelar Ke Ujung Kemaluan Untuk Laki Laki Infeksi Atau Cititis Ini Akan Ada Disuria Tumor Buli Seperti Kita Tau Ini Adalah Pentele Intermittent Hematuri Oke Untuk Batu Buli Nanti Dekonosis Penunjang Akan Kita Dapat Lihat Di USG Infeksi Ini Nanti Ada Orinalisa Tumor Buli Juga Nanti Dari USG Nah Untuk Prostat BPH Terutamanya Ini Biasanya Murni Murni Lutz Bisa Juga Disertai Yang Lain Misalnya BPH Dengan Adanya Infeksi Karena Posver Residun Yang Cukup Banyak Lalu Lama Nanti Juga Akan Ada Gijalah Disuri Atau Nanti BPH Yang Sampai Membuat Ada Batu Buli Nanti Juga Ada Ditambah Dengan Setelah Nuri Beranek Kontraktor Ditanya Kan Ada Riwayat Operasi Prostat Yang Sering Ya Nanti Pun Misalnya Ada Gejalah Lutz Lutz Tapi Kalau Nanti Direktal Tusi Kok Prostat Normal Atau Kecil Atau Di USG Pun Prostat Kecil Itu Kita Berpikir Itu Satu Beranek Kontraktor Dulu Yang Selain Itu Faktor Risikonya Ada Rewayat Infeksi Seluruh Kemi Struktur Uretra Ini Gejalah Kask Selain Lutz Itu Small Kaliber Urine 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 Pipisnya Keluarnya Pancaranya Kecil Boleh Ditanyakan Itu Kayak Pipisnya Keluarnya Kayak Lidi Nggak Ini Kita Tanyakan Ada Riwayat Trauma Uretra Nggak Adanya Metal Bleeding Nggak Para Pasien Atau Pernah Kejahatuh Kejengkal Atau Dress Injury Selain Itu Kita Tanyakan Riwayat Metal Discharge Nah Cukup Banyak Juga Dikebutkan Oleh Uretritis Yang terakhir Ini Metal Stenosis Ini Gejalah Kask Selain Lutz Double String Atau BAK Bercabang Kayak Kalau Kita Nyiram Tanaman Pake Selang Kalau Supaya Menyebar Kita Pencet Ujung Itu Ini Biasanya Paling Sering Adanya PSO Balanintis Serotical Obdi Trans Nanti Ada Lesi Hipopigmentasi Pada Glens Penis Dari Beberapa D-d-lutz Ini Nanti Beberapanya Termasuk Menjadi D-d-nya Retensi Urine Neurogenic Bladder Batu Buli Bisa Terutama Nanti Kalau Dia Jatuh Menjadi Batu Uretra Tumor Buli Bisa Bikin Retensi Kalau Dia Ada Clot Atau Tumor Tumor Berasal Atau Tumbuh Di Daerah Beldernek PPH Toca Prostat Dan Kontraktur Bisa Jadi D-d-nya Retensi Urine Struktur Uretra Dan Metastinosis Jadi Kalau Untuk Menentukan Suatu Diagnosis Pasien Dengan Keluhan Lutz Ini Masing-masing Ini Harus Ditanyakan Terus Dicari Nantinya Kita Masuk Overview Sedikit Tentang BPH Oke BPH Ini Sebenarnya Istilah Histopatologis Sebenarnya Tidak Pas Juga Kalau Kita Diagnosis Klinis Dengan BPH Sebenarnya Lebih Cenderung Kalau Istilah Klinis Itu BPO Benign Prostat Obstruction Atau Kalau Misalnya Besar BPE Benign Prostat Enlargement Oke Untuk Prevalensi Itu Sekitar 50% Laki-laki 50% Pada Laki-laki Usia 50 tahun 70% Pada Laki-laki Usia 60 tahun Dan Hampir 90% Pada Laki-laki Usia Di atas 80 Tahun Bagaimana Kita Diagnosisnya Diagnosis Tadi Kita mulai Dari Anamesa Balik Lagi Ke Loots Tadi Yang Tidak Jelaskan Nanti Kita Nilai Skor IPSS Dan QOL Quality Of Life Oke Pada Pemiksaan Fisik Ya Dari Awal Dari Vital Sign Yang Tadi Kalau WPH Lebih Cenderung Lootsnya Akan Murni Sebenarnya Kalau Tidak Ada Komplikasi Fisik Vital Sign Status Generalis Status Lokalis Lokus Lokalis Dari Flank Kita Lihat Ada Tanda 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 Durenefrosis Atau Tidak Suprasimpsis Menilai Pasiennya Retensi Atau Enggak Genital Externa Tadi Untuk Meningkirkan Dari Yang Lain Nah Terakhir Itu Rectal 2C Ya Rectal 2C Nanti Prostat Prostatnya Kenyal Tidak Ada Nodul Taksiran Prostatnya Boleh Bilang Besar D30 Gram Normal Prostat Sekitar 20 Sampai 25 Gram Juga Jangan Lupa Setiap Retatusi Itu Nilai BCR Untuk Menyingkirkan Dede Neurogenic Blader Pemisahan Penunjang Laboratorium Rium Darah Mutin Nama KGS Urium Keratinin Ini Wajib Diperiksa Karena nanti Kita akan Menyingkirkan Atau Menilai Pasir ini Mempunyai Indikasi Absolut Untuk Tindakan Membedahan PSA Ini Sekalian Untuk Menyingkirkan Adanya CA Prostat Bila PSA Besar Dari 4 Anogam Prasiliter Terus Urinalisa Apa Yang Kita Lihat Nah Liposid Atau Liposid Esterase Untuk Melihat Ada komplikasinya Keinfeksi Dan Hematuria Penunjang Kedua Uroflometri Mungkin Belum ada Yang pernah Lihat Uroflometri Uroflometri Ini Untuk Menilai Pancaran Bergemi Seseorang Nanti Nanti Akan Hasilnya Itu Seperti Diagram Berapa Kecepatan Berkemi Pasien Yang Normalnya Seperti Ini Bell Shape Seperti Lonceng Itu Kalau Untuk Menilai Adanya Soto Obstruksi Paling Gampang Itu Dari Grave Metric Kita Nilai Key Max Key Max Itu Pancaran Paling Kuatnya Pasien Berapa Kalau Kurang Dari 10 ML Per Second Kita Harus Mikirkan Sebuah Obstruksi Mungkin Susah Kalau Belum Pernah Melihat Pemeriksaannya Residu Urin Nah Ini Paling Gampang Kita Nilai Dengan USG Kita Bisa Menilai Dari Volume Kandung Kemi Seperti Kita Kandung Kemi Itu Isinya Cuma Urin Jadi Volume Kandung Kemi Adalah Mencetak Mencerminkan Volume Urin Yang Ada Di Dalam Jadi Pasien Setelah Berkemi Kita USG Kita Ukur Kapasitas Bulinya Dari USG Sudah Ada Pengaturannya Di USG Ini Sudah Sekali Untuk Follow Up Nantinya Berikut Pemeriksaan Radiologi Apa Saja Yang Kita Periksa Yang Pertama USG USG Kita Nilai Dari Ginjal Kita Lihat Ada Tanda Tanda Bendungan Pada Ginjal Perlu Diingat Lagi Kalau Sumbatannya Di Infravesica Kalau Ada Hidonefrosis Itu Dia akan Bilateral Dengan Grade Yang Hampir Sama Kalau Misalnya Itu Satu Sisi Kita Harus Mikir Berpikir Ini Suatu Sumbatan Di Tingkat Ureter Dulu Jadi Kalau Kita Mau Lihat Pasiennya Lutz Atau Pasiennya Retensi Terus Ginjalnya Hidronefosis Bilateral Kita Mikirkan Ini Gara-gara Sumbatan Infravesica Dahulu Tapi Kalau Pasiennya Lutz Atau Retensi Tapi Yang Hidronefosis Cuma Satu Sisi Atau Unilateral Itu Kita Mikirkan Adanya Suatu Sumbatan Di Ureter Yang Kedua Buli Apa Yang Kita Lihat Buli Ada Nggak Batu Buli Ada Nggak Di Vertical Yang Ketiga Kita Nilai Prostat Oke Apa Saja Nilai Dari Prostat Untuk WSG Prostat Ada Dua Trans Abdominal Dan Trans Rectal Abdominal Ultrasound Dan Trans Rectal Ultrasound Dari Taus Itu Bisa Kita Nilai Volume Prostat Yang Kedua IPP Intra Fisical Prostatic Protusion Seberapa Menonjol Prostatnya Kedalam Kandung Kemi Nah Kalau Terus Kita Akan Nilai Volume Prostat Dan Bagaimana Gambaran Ekoik Sebenarnya Gambaran Ekoik Dari Prostat Itu Sendiri Lebih Bagus Dengan Terus Volume Juga Sebenarnya Lebih Bagus Dengan Terus Oke Apa Gunanya Kita Mengukur Volume Itu Nanti Untuk Sebagai Ajuan Kita Kalau Pasien Ini Jatuh Ke Indikasi Absolute Atau Indikasi Untuk Operatif Kita Kira-kira Akan Memilih Tindakan Operatif Napa IPP Ini Mungkin Sudah Pernah Dengar Penelitian Dokter Ishak IPP Itu Kalau Digambar Ini Kandung Kemi Ini Uretra Biasanya Prostat Seperti Ini IPP Ini Kalau Misalnya Terjadi Pembesaran Prostat Prostat Bisa Protrusi Ke Dalam Kandung Kemi Jadi Ngukurnya Kodiri WSG Sudah Dapat Gambaran Ini Cari Dulu Ini Cari Dulu Mora Uretra Internanya Yang Kayak Lekukan Ini Nanti Tinggal Bikin Garis Baseline Dulu Disini Terus Kita Ukur Dari Sini Ke Sini Ini IPP IPP Itu Terbagi Tiga Grade Grade 1 0 Sampai 5 Millimeter Grade 2 5 Sampai 10 Millimeter D3 10 Eh Di atas 10 Millimeter Apa sih Implikasi Klinisnya Dengan Kita Nelai IPP Ini Kita Bisa Menjadi Faktor Preditor Apakah Pasien Ini Akan Ada Kemungkinan Tinggi Untuk Progresivitasnya Ya Pasien Dengan IPP Yang Semakin Tinggi Itu Pasien Peluang Akan Gagal Medikamentosanya Akan Juga Semakin Tinggi Kalau Pasiennya Misalnya Retensi Urine Untuk Pertama Kalinya Kita Akan Lakukan Triwid Katheter Semakin Tinggi IPP Itu Akan Semakin Tinggi Juga Kemungkinan Pasien Gagal Untuk TWOC WSG 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 Track Itu Juga Ada Indikasinya Tapi Kita Biasakan Saja Untuk WSG Upper Track Untuk Mencari Ada Yang 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 Kelima Ada Insufrenal Yang Keenam PVR Pasiennya Atau Post Residu Pasiennya Tinggi Dalam Beberapa Kali Follow Up Ini Indikasi Wajib Dilakukan Peniksaan Upper Track Untuk Terapi Gampangnya Ini Nanti Sesuai Dengan Skor IPSS IPSS Yang Ringan Sama Sedang Atau Berat IPSS Yang Ringan Ini Kita Edukasi Dan Tindakannya Yaitu Watchful Waiting Edukasi Apa Yang Diedukasi Apa Apa Saja Kemungkinan Atau Keadaan Yang Bisa Memperberat Keluhan Luts Memperberat Skor IPSS Misalnya Pasien Jangan Minum Kopi Atau Alkohol Alkohol Terutama Pada Malam Hari Yang Kalo Nanti Akan Memperberat Nakturianya Yang Kedua Mengurangi Konsumsi Makanan Atau Minuman Yang Dapat Merangsang Kandung Kemi Contohnya Kopi Coklat Yang Ketiga Kalau Misalnya Pasiennya Influenza Mungkin Lebih Kita Sarankan Untuk Dokter THT Kalo Bisa Dikasih Tau Kedokternya Wah Saya Sakit Prostat Saya Lagi Ada Pengobatan Prostat Dan Ada Beberapa Obat Prostat Yang Mengandung Venil Propanolamin Itu Akan Memperberat Kejala Lutnya Soalnya Dia Bertentangan Cara Kerjanya Dengan Afabloker Yang Menjadi Obat Prostat Jadi Dia Akan Membuat Meningkatkan Resistensi Di Urethra Pas Pusatika Yang Keempat Jangan Terlalu Lama Nahan Kencing Kenapa Jangan Lama Nahan Kencing Biasanya Kalau Kita Kalau Pernah Baca Patofisiologinya Ada Dua Patofisiologi Yang Terjadi Pada Saat Pasien Itu BPH Atau Ada Sumbatan Akibat Prostat Ada Pasien Kompensata Dulu Awalnya Kompensata Itu Dimana Sudah Ada Sumbatan Di Inferfisika Atau Bladder Oblod Abstraction Tapi Kanung Kemi Mencoba Untuk Mengkompensasi Dengan Cara Hipertrofi Jadi Kadang-kadang Pasien Itu Ngasih Belum Merasa Ada Keluhan Nah Nanti Lama-lama Akan Jatuh Karena Tekanan Dikandung Kemin Masih Tetap Tinggi Padahal Sudah Maksimal Hipertrofi Deterusornya Untuk Melawan Bladder Neck Obstraction Tadi Dia Akan Jatuh Ke Fase Dekopensata Nah Fase Dekopensata Ini Baru Pasien Biasanya Mencari Pengobatan Atau Berobat Nah Karena Pasien Biasanya Datang Itu Fase Dekopensata Dalam Artian Kekuatan Pompa Atau Kontraksi Deterusor Itu Sudah Ya Dalam Artian Sudah Gak Sanggup Untuk Melawan Resistensi Dari Sumbatan Pasien Tadi Nah Kalau Pasien Menahan Kencing Terlalu Lama Itu Bisa Jatuh Ke Retensi Karena Kita Memperberat Kerja Dari Deterusor Tadi Yang terakhir Yang perlu Di edukasi Penanganan Konstipasi Adanya Konstipasi Akan Memperparah Luts Pada Pasien Oke Terus Kalau kita Nilai IPSA Sedang Berat Apa Yang Perlu Kita Berikan Pasien Wajib Edukasi Tetap Jadi Edukasi Bukan Cuma Untuk Yang Ringan Edukasi Juga Untuk Yang Sedang Berat Nah Disini Kita Mulai Memberikan Medica Mentosa Apa Saja Obat Medica Mentosa Untuk Prostat Yang Pertama Alpha Blocker Yang Kedua 5 Alpha Reductase Inhibitor Yang Ketiga Anti Muscarinic Yang Keempat Ini Fosfo Desterase 5 Inhibitor Oke Mungkin Sudah Ya Sudah Tahu Semuanya Alpha Blocker Ini Dia Akan Menurunkan Tonus Otot Polos Prostat Prostat Ya PDI5 Inhibitor Juga Sama Ya Juga Mengurangi Tonus Otot Polos Prostat Tapi Mekanisminya Saja Yang Berbeda 5 Alpha Reductase Inhibitor Ya Alpha Reductase Inhibitor Itu Adalah Enzim Yang Memecah Testosteron Menjadi Bentuk Aktifnya Dari Testosteron Jadi 5 Alpha Reductase Inhibitor Ini Akan Menurunkan Proliferasi Dari Sel Prostat Ya Nanti Ini Ujung-ujungnya Volume Prostat Bisa Turun Antimuskarinik Ini Menurunkan Kontraksi Otot Detrusor Detrusor Oke Nah Kapan kita Beri Kapan Bagaimana kita Cara memilih Obatnya Ya Yang paling Sering kita Pakai adalah Alpha Blocker Karena ini Onsetnya Cepat Ya Alpha Blocker Ini Dibagi Dua Nanti Ada Yang Non Selective Ada Yang Selective Apa Si Bedanya Non Selective Ini Kayak Generasi Awal Ya Generasi Awal Alpha Blocker Seperti Doxasosin Prosasosin Terasosin Ya Tidak Enaknya Maksudnya Non Selective Ini Hampir Semua Reseptor Alpha Akan Ke Block Termasuk Yang Berada Di Kardio Faskular Jadi Ini Nanti Keluat Hipotensi Posturalnya Akan Sangat Tinggi Pada Pasien Ya Pemberiannya Pun kita Butuh Titerasi Pakai Dosis Rendah Dulu Apabila Tidak Ini Tidak Memperbaiki Keluan Bisa kita Tinggikan Nanti kita Turunkan Lagi Sesuai Dengan Baseline Keluan Dari Pasien Terus Yang Selektif Selektif Ini Lebih Kepada Alpha Reseptor Yang Berada Di Daerah Uretra Prostatika Jadi Gejala Hipotensinya Ini Lebih Rendah Di Yang Selektif Nah Tetapi Karena Dia Lebih Banyak Di Reseptor Alpha Yang Di Daerah Prostat Jadi Efek Samping Retrograd Ejakulasinya Yang Akan Lebih Tinggi Ya Paham ya Tadi ya Seperti tadi ya Ini Bully Ini Prostat Di sini Ada nanti Feromon Tanum Nih Di Ductus Ejakulutarius Karena Yang Selektif Ini Akan Membuat Bladder Neck Dan Prostat Ini Jadinya Lebih Kebuka Dan Mengurangi Tonusnya Jadi Waktu Saat Pasiennya Ejakulasi Spermanya Akan Turun Kedalam Kandung Kemi Karena Resistensinya Lebih Rendah Daripada Uretrat Sampai Ke Ujung Oke Itu Untuk Yang Alpha Bloker Untuk 5 5 Ari Ini Ada 2 Oh iya Yang non-selektif Tadi Udah ya Terasozin Doxasozin Prosesozin Yang Generasi Petawal Yang selektif Ini Ada 2 Tamsulosin Sama Silodosin Yang Gak usah Kita Bahas Merek Dagangnya Oke 5 Ari Ini Ada 2 Yang Beredar Ada Finasterid Yang Kedua Dutasterid Nah Tadi Fungsinya Adalah Untuk Mengurangi Atau Menghambat Perubahan Dari Testosteron Menjadi Bentuk Aktifnya Dutasteron Sehingga Nanti Di Sel Prostat Itu Proliferasinya Yang dipengaruhi Dutasteron Itu Akan Ber Nurun Nah Kapan Kita Pakai Finasterid Ini Biasanya Dipakai Kalau volume Prostatnya Lebih Dari 40 Ya 40 gram Dutasterid Volume Prostat Lebih Dari 30 gram Sudah Boleh Bisa Diberikan Ini Biasakan Dari Penelitian Nah Yang Perlu Diperhatikan Kalau Kita Memberikan 5 Alfortas Inhibitor PSA Perlu Perhatikan Setelah 5 6 Bulan Setelah 6 Bulan Pasien Diberikan 5 5 Ari Itu PSA Akan Turun Jadi Kalau Bisa Memberikan 5 Ari Itu Kita Punya Baseline PSA Dulu Nanti Kita Jadi Miss Untuk Masalah Deteksi Kanker Pada Pasien Kalau Kita Tidak Memisa PSA Di Awal Kita Sudah Memberikan Langsung 5 Ari Jadi Kalau Pasien Sudah Minum 5 Ari Selama 6 Bulan Atau Lebih Itu Nilai PSA Kita Kali 2 Oke Jangan Nanti Diberikan Diberikan Saja Nanti Kita Loss Untuk Deteksi Kanker Prostat Yang Ketiga Antimuskarinik Antimuskarinik Ini Diberikan Pada Gejala Storage Yang Dominan Itu Gejala Irritatif Yang Dominan Atau Misalnya Kita Memberikan Afablokar Pada Pasien Gejala Obstruktif Sudah Perbaikan Tinggal Gejala Irritatif Gejala Storage Yang Lebih Dominan Boleh Kita Berikan Antimuskarinik Karena Dia Akan Mengurangi Kontraksi Dari Kandung Kemi Jadi Mengurangi Gejala Urgensi Nopturi Dan Frekuensi Pada Pasien Apa Obat Yang Ada Banyak Yang Banyak Beredar Mungkin Solivenasin Nah Yang Terakhir PDI 5 Inhibitor Mungkin Udah Tau Juga Nih V5 Rembitor Awal Sejatinya Itu Dipakai Untuk Gangguan Ereksi Ya Banyak Obat-obatannya Ada Sildenafil Ada Tadalafil Ada Falafil Yang Sudah Terbukti Untuk Memperbaiki Lutz Itu adalah Tadalafil Tadalafil Yang Dosis Dosis Antimus 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 Karinik Ini Terakhir PDE 5 Inhibitor Oke Tapi kombinasi Ya Yang paling sering kita pakai adalah Afabloker Tadi Onsetnya cepat Kapan Kita Gabungkan Afabloker Dengan 5 Afarutase Tadi Volume Prostatnya Lebih dari 40 Ya 40 gram Kalau Misalnya Untuk Kita Memakai Yang Dutasterid Itu Boleh Di atas 30 gram Boleh Kita Berikan Jadi Kalau Ada Prostatnya 30 Ke atas 30 Sampai 40 Ya 35 Misalnya Kita Temunya Kita Boleh Memberikannya 5 hari Tapi Yang Dutasterid Karena Pilihannya Gitu Kalau Di atas 40 Pilihannya Sterid Oke Kapan Lagi Kita Berikan PSA Tadi 5 hari Ini Akan Sangat Membutuhkan Punisan PSA PSA Di atas 1,4 Oke Volume Di atas 46 PSA Di atas 1,4 Itu Dimasukkan Falsifikasi Prostat Yang Progresnya Tinggi Ya Makanya Dengan Ada Temu Seperti ini Kita Memberikan Dua Terapi Kombinasi Tujuannya Adalah Mencegah Perburukan Dari Lutz Dan Mencegah Pasiennya Menjadi Retensi Dan Mencegah Pasiennya Butuh Operasi Oke Temu Temu Tidak 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 Bisa Diberikan Kombinasi Dengan Alpha Blocker Tadi Apabila Pasien Dengan Gejala Storage Yang Dominant Atau Setelah Kita Berikan Alpha Blocker Gejala Storage Masih Bersisa Pd5 Hibitor Bisa Kita Berikan Pada Pasien Kebanyakan Pasien BPA Atas 50 Tahun Sudah Mulai Mal Aging Ada Gangguan Ereksi Itu Boleh Kita Berikan Pd5 Hibitor Terakhir Mungkin Terapi Pembedahan Perlu Diingat Lagi Terapi Pembedahan Ini Ada Indikasinya Ada Dua Indikasi Absolute Dan Indikasi Relatif Indikasi Absolute Apa Yang Pertama Retensi Purin Akut Nah Ini Ini Sih Akan Di Indonesia Karena Faktor Demografi Negara Kita Jadi Retensi Purin Akut Masuk Di Guideline Sebagai Indikasi Absolute Atau Indikasi Untuk Tindakan Pembedahan Yang Kedua Retensi Berulang Atau Gagal TWOJ Biasanya Kalau kalian baca-baca Di buku Itu akan Retensinya Retensi Berulang Retensi Akut Tidak Masuk Atau gagal TWOJ Pasti Retensi Urin Pertama Habis itu Kita coba TWOJ Dan gagal Dan retensi Lagi Itu Menjadi Indikasi Kenapa Retensi Urin Akut Di Dunia Itu Tidak Dipakai Untuk Indikasi Pembedahan Karena tadi Banyak Foto-faktor Yang bisa Menyebabkan Pasien Itu Sebenarnya Tidak Retensi Tapi ada Foto-faktor Lain Yang buat Dia retensi Misalnya Yang gampangnya Pasiennya Dengan Lutz Berat Dalam Pengobatan Tiba-tiba Minum Obat Flu Itu Dia bisa Retensi Urin Akut Jadi Sebenarnya Pasien Tidak Perlu Operasi Sebenarnya Tapi Ada Faktor Lain Yang Tiba-tiba Memperparah Geluhan Pasien Sehingga Terjadi Retensi Oleh karena Itu Kalau Pasien Retensi Urin Akut Biasanya Kalau Di luar Itu Kita Coba Tile OC Dulu Untuk Masalah Demografi Di Indonesia Akhirnya Tersiurin Akut Itu Dimasukkan Dalam Indikasi Untuk Pemberdahan Yang Ketiga Ini ISK Berulang Tapi Diingat ISK Berulang Curiganya Gara-gara BPH Karena BPH Membuat Fosfer Residu Yang cukup Banyak Secara Dalam Waktu Yang Agak Lama Jangan Nanti Ada Batu Di Atas Ada Batu Di Ginjal Ada BPH Juga BPH ISK Berulang anni BPH Di Dioperasi Enggak Kita Hilangkan Dulu Faktor-faktor Penyebab Yang Lebih Pasti Infeksi Seperti Batu Tadi Nah Jangan Mendatang Ada ISK Ada ada BPH ada batu prostatnya dulu yang dihajar jangan ya Oke hematuria berulang yang curiganya juga dari BPH setelah diperiksa-periksa setelah di WSK kok enggak ada yang lain enggak ada batu enggak ada tubor kok hematuria berulang pasiennya ini kita masuk dalam indikasi absolut pembedahan adanya batu kandung kemi atau batu buli pada pasien-pasien BPH ya karena batu kandung kemi ini patofisiologinya akan sekunder akibat sumbatan infrafesika jadi kalau batunya dioperasi prostatnya dioperasi juga untuk mencegah berulang lagi batu kandung kemihnya yang keenam ini penurunan fungsi ginjal fungsi ginjal yang ketujuh adanya keadaan patologis pada ginjal dan buli apa sih karena patologis tadi adanya hidronefrosis ya pada ginjal buli ini adanya di vertikal ini indikasi absolut untuk dilakukannya pembedahan pada pasien-pasien yang BPH dikasih relatif satu pasien yang minta ya perhatian ya pasiennya nggak mau minum obat jangka panjang jangka lama udah pasti minta dioperasi tapi harus di edukasi lagi diskusikan ke pasiennya bagaimanapun tindakan pembedahan mempunyai efek samping atau komplikasi yang lebih besar dibandingkan terapi medikamentosa makanya sekarang itu terapi medikamentosa itu hampir lebih dari 50% pasien BPH di dunia ini terapinya medikamentosa bukan pembedahan ya yang kedua luts sedang atau berat oke nah ini nih ya kalau dulu kan mindsetnya luts beratnya langsung operasi enggak ya dia indikasi relatif sebenarnya seperti tadi saya bilang saya jelaskan tadi luts berat itu tetap kita berikan terapi awalnya adalah medikamentosa yang ketiga gagal non operatif manajemen ya udah kita maksimalkan udah kita berikan terapi kombinasi ternyata pasiennya keluhannya semakin berat tiba-tiba jadi retensi itu kita sarankan untuk melakukan pembedahan oke ya ini pembedahan ya jangan nanti mindsetnya ini indikasi tur prostat enggak pembedahan pembedahan itu baik yang minimal invasif walaupun yang open surgery oke untuk ada kasus-kasus tertentu ya kasus-kasus tertentu pasiennya sudah masuk indikasi absolut masuk indikasi muklak untuk dilakukan operasi tetapi karena pasien BPH ini usia lanjut keadaan pasien tidak memungkinkan misalnya pasiennya gangguan jantung berat atau gangguan paru berat ya ada terapinya ya udah terapinya kayak terapi konservatif atau kalipik apeliatif untuk BPH nya ya bisa kita lakukan sitostomi atau katheter permanen atau menetap oke kalau misalnya pasiennya bagus apanya latar belakang pendidikannya keluarganya bisa ngerti bisa kita toorkan untuk CIC Clean Intermittent katheterization dalam artian dalam jangka waktu beberapa jam pasien memasukkan sendiri katheternya sampai urinnya keluar abis nanti dicabut lagi katheternya dibersihkan nanti beberapa jam lagi dilakukan lagi memasang katheter nanti dicobot lagi oke untuk pemantauan setelah kita beri nih misalnya kita berikan terapi medikamentosa bagaimana sih kita follow up pasien ya yang di follow up satu IPSS dan KOL ya wajib ya tiap pasien datang kontrol LUTS kontrol BPH itu di cek IPSS KOL nya yang kedua kalau kita punya pemeriksaan uroflometri itu dilakukan pemeriksaannya di saat pasien follow up yang ketiga POS VOID RESIDU ini yang gampang tadi dengan USG ya kapan timingnya kita melakukan pemantauan kalau pasien dengan LUTS ringan tadi yang kita edukasi dan kita watch full waiting ya ini sifatnya agak pasif ya kitanya ini 6 bulan nih 6 bulan apabila pasien tidak ada tidak ada perburukan dari gejala dia datang untuk kita evaluasi lagi atau kalau sebuah 6 bulan ada perburukan datangnya untuk kontrolnya lebih cepat ya pasien-pasien yang dengan medicamentosa ini evaluasinya per 4 sampai 6 minggu ya tadi ingat lagi pasien-pasien dengan 5 prioritasi inhibitor ini 6 bulan kita cek PSA oke itu pasien yang post operatif ya ini yang sering miss ya ini 4 sampai 6 minggu setelah operasi jadi pasiennya harus kontrol lagi untuk menilai respon dari tindakan pembedahannya dan adanya efek samping nggak pada tindakan pembedahan misalnya kalau endoskopi pasiennya ada dapat ini nggak dapat terjadi efek samping kayak struktur nggak ya jadi setelah 4 sampai 6 minggu setelah jenakan operatif itu pasien kontrol lagi misalnya setelah 6 minggu tidak ada efek samping atau tidak tidak ada perburukan dari habis operasinya malah ada perbaikan sudah gejalannya sudah hilang tidak ada efek samping nah penilaian ulang nih persifatnya kapan perlu kapan pasiennya ada keluhan oke mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan mengenai LUTS dan BPH mungkin saya kembalikan ke moderator terima kasih tidak saya dengar suaranya Dr. Andre terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dok atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dok. Jadi misalnya kita di poli ini dok, kita dapat pasien pertama kali datang ke poli, tapi sebelumnya pasien sudah kontrol ke IGD. Dengan keluhan tidak bisa BAK dan sudah dipasang kateter dan curiganya karena prostat, karena BPH. Lalu kita berencana untuk lakukan TWOC. Jadi apakah itu kita, ada tidak tempat untuk kita lakukan TWOC pada pasien ini? Kalau ada, bagaimana caranya dok? Apakah kita berikan kombinasi atau kita berikan 5 alfa reduktasi inhibitor saja? Dan berapa lama dok kita berikan baru kita lepas kateter dok? Terima kasih dok. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Apakah apakah PPDOS bedah umum? Boleh mengerjakan open prostatectomy? Sekian dok. Sekian dok. Dok. Oke terima kasih dok. Ini memang banyak pertanyaan ya untuk masalah open prostatectomy. Kalau di guideline itu indikasi open prostatectomy itu apabila polumenya di atas 80 gram. Ada beberapa institusi itu di atas 90 gram. Oke. Nah kendalanya karena sebenarnya kita kadang kehukum juga sama yang terjadi di negara kita. Ingat open prostatectomy itu adalah operasi untuk BPH. A. Nah jadi perlu diingat lagi perlu dinilai lagi benar-benar BPH ini arah pasien baru kita boleh open prostatectomy. Nah ini yang saya bilang tadi kehukum dengan wilayah atau keadaan di negara kita. Satu ya kita kebanyakan akan di daerah akan modal dengan jari untuk menilai volume. Ya kalau nanti misalnya jarang-jarang juga nih selama residen jarinya masuk ke anus juga kadang-kadang tidak pasti juga untuk menilai volume prostat. Yang kedua untuk misalnya radiologi pun kadang tidak merata di beberapa daerah. Ya yang ketiga untuk screening kanker pun tidak merata di beberapa daerah. Jadi kalau ditanya apakah boleh nih PPDS bedah umum untuk lakukan open prostatectomy? Boleh sebenarnya boleh. Kalau ada indikasi operatif tadi boleh. Yang kendalanya itu kita untuk menetapkan ini pasien benar-benar curiganya ke arah BPH itu yang agak berat sekarang. Kenapa? Kalau pasien ini ternyata dibuka di open prostatectomy ternyata CA prostat itu akan banyak komplikasi yang dapat terjadi pasca tindakan operatifnya. Nah dengan CA prostat kita tahu CA prostat itu berasal dari zona perifer. Nah dan kalau dia CA dia akan dapat melewati barier kapsul dari prostat. Ada beberapa kejadian itu diapis open prostatectomy. Karena kita tahu keganasan itu bisa infiltrasi kemana-mana sampai juga ke sphincter. Pasca open prostatectomy keluarnya CA prostat pasiennya incontinence. Karena cedera dari sphincter. Itu saja. Kalau sebenarnya kita bisa benar-benar bagus pemeriksaan. Kita benar-benar bisa yakin ini kemungkinan besar jinak PSA mungkin di bawah 4. Tidak ada atas 4 ya. Tidak ada juga indikasi biopsi. Kualitas 4 kita harus biopsi dulu. Kalau memang misalnya kita ada pemeriksaan PSA. PSA yang tadi di bawah 4. Direktal 2C ini. Kesannya memang jinak. Tidak terambah nodul di zona perifer. Tidak terambah nodul lidar prostatnya. Ukurannya cukup besar di atas 80. Boleh dilakukan open prostatectomy. Terima kasih Dr. Perry. Terima kasih Dr. Perry. Terima kasih Dr. Perry. Terima kasih Dr. Perry. Terima kasih Dr. Dan. Oke. Untuk penanyaan selanjutnya dipilih langsung saja ke. Dari. Serta. Kuliah pagi ini dari. Langsung dari Zoom. Itu ke Arief Gunawan. Silahkan bertanya. Gun. Arief Gunawan. Ada Gun. Hadir. Hadir dong. Silahkan bertanya. Ijin sebentar dong. Kuliah. So. 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 Ya Gun, silahkan Gun. Mungkin dilanjutkan aja dulu, Dr. Andre. Gun, lagi ini. Belum ngopi, Gun. Lagi mumpah nyawa dulu, Gun. Baik, dok. Untuk penanyaan selanjutnya. Amara Isan ada? Cang? Silahkan, Dr. Amara Isan bertanya. Amara Isan? Kendala kuliah subuh dah. Buat kopi seorang dulu dah. Oke. Ada respon dari Dr. Amara Isan. Assalamualaikum, dok. Izin, dok. Mau bertanya, dok. Silahkan, Gun. Terima kasih sebelumnya, dok. Atas penjelasannya. Gunan pengen bertanya, dok. Kalau untuk pasien-pasien yang dengan masalah gagal TWOC, dok. Itu kapan kita harus memulai... Oke. Terima kasih kepada Dr. Arief Gunawan. Kalau misalnya pasien yang gagal TWOC, itu sudah masuknya pasien yang retesi berulang. Untuk tata laksananya, itu sudah masuk indikasi tata laksana untuk operatif. Ya, pastinya harus kita edukasi. Jadi, ini kemungkinan kalau kita ulang lagi TWOC-nya, kemungkinan gagalnya akan sangat tinggi. Ya, kalau sudah misalnya di-retensi baru ulang atau gagal TWOC. Jadi, toggle TWOC itu masuknya sudah retensi baru ulang, Gun. Jadi, itu sudah masuk indikasi absolute atau indikasi mutlak untuk tata laksana pemberdahan pada pasien-pasien BPH. Ya, untuk terapi mereka mentosanya bisa kita skip, gitu. Kecuali tadi yang saya sebutkan tadi. Misalnya, kalau pasiennya berhasil kita TWOC, berhasil TWOC, Maka, tata laksana TWOC tadi, misalnya kita kasih Afablocker, Afablocker itu kan kita lanjutkan dahulu Sembari kita evaluasi pasiennya. Apakah pasien ini butuh terapi kombinasi nantinya Atau memang ternyata ada indikasi untuk tindakan pemberdahan. Oke, Gun, ya. Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih, Dokter Perry. Silahkan. Kalau ada rekan-rekan residen yang masih ingin memberikan pertanyaan untuk mempunyai kuliah kita pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silahkan, Dokter Hanan. Untuk evaluasi terapi dengan medikament kuasa tadi, Dok, yang kita evaluasi setiap 4-6 minggu, Dok. Itu tuh kalau misalnya dalam satu kali periode itu tidak ada dari follow-upnya, tidak ada perbaikan dari PSS score-nya, apakah bisa langsung dikatakan dia gagal terapi medikamentosa atau bagaimana, Dok? Atau harus dicoba lagi, Dok? Atau ditambahkan dengan terapi kombinasi, Dok? Ini itu, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih, Terhanan. Bagus pertanyaannya. Misalnya dalam evaluasi pasien kita berikan medikamentosa, tidak ada perbaikan dari score-i PSS. Apakah pasien ini mau kita terapi kombinasi atau kita operasi? Nah, medikamentosa, terapi medikamentosa pada BPH itu sebenarnya bukan step berterhanan. Jadi, kalau pasien ini memang butuh terapi kombinasi, kita berikan seawal mungkin. Jadi, bukan step ya. Dalam artian, wah, dikasih apa blocker? Oke, wah, sekian bulan lutsenya kok makin berat? Oh, ditambah lagi obatnya. Enggak. Makanya tadi, dari awal, misalnya, pasien sudah kita berikan mungkin awal ya, kita misalnya untuk baseline pemberian 5 hari, kita takut nanti kita miss untuk diagnosis CA prostat. Ya, misalnya RT-nya juga prostatnya licin, tidak ada nodul. Ya, kita berikan alfa blocker dulu. Setelah itu, kita berikan perlisahan, RT, wah, prostatnya besar. konfirmasi USG, juga volume ini saya tadi tersempat puluh. PSA-nya masih di bawah empat, yang tersempat satu koma empat, tapi lebih dari satu koma empat. Wah, ini harusnya dikasih terapi kombinasi nih. Langsung diberikan terapi kombinasi. ada penelitian itu jarak, semakin lama kita mulai terapi kombinasi, itu efek positif ke pasiennya akan semakin turun. oke. Nah, tadi evaluasi-evaluasi untuk keluhan LUDS pada pasien BPH itu ada dua sifatnya. Ada yang subjektif, itu risk of IPSS, ada yang objektif. Kalau misalnya terhana nanti praktek ada nih, fasilitas untuk pemeriksaan yang objektif, seperti uroflometri, ya, atau misalnya ada USG nih, bisa dilakukan positif residu, itu dilakukan juga. Misalnya IPSS-nya tidak perbaikan. Ya, kalau ada uroflometri atau posverisidus juga dilakukan untuk menambah data. Memang pasien ini benar-benar tidak ada perbaikan setelah kita berikan terapi medikamentosa. Kalau tidak ada juga perbaikan, memang kita sudah berikan yang maksimal lah istilahnya, sesuai dengan keadaan pasien, kita sudah berikan misalnya terapi kombinasi, dibutuh pasien kita sudah berikan. Tetapi di evaluasi yang masih tidak ada perbaikan, ya pasien sudah masuk indikasi relatif untuk melakukan pembedahan. Makanya tadi, tetap prinsipnya adalah yang kita kan sebagai dokter, first no harm. Ya, prinsipnya terapi medikamentosa itu komplikasinya jauh lebih kecil daripada terapi pembedahan. Itu perlu diingat. Makanya bergeser sekarang, terapi bentuk BP itu sangat bergeser ke arah medikamentosa. Lebih dari natri, lebih dari 50 persen itu medikamentosa saat ini. yang tadi benar-benar kalau misalnya pasiennya ada indikasi, baru pasien akan kita lakukan pembedahan. Kalau misalnya aku tidak perbaikan, yang kita pastikan memang tidak perbaikan secara subjektif, IPSS, dan secara objektif. Ya, mungkin itu, Dr. Hanan. Terima kasih, Nob. Terima kasih, Dr. Perry. Masih ada waktu, 10 menit lagi. Silakan bagi rekan-rekan residen yang ingin bertanya soal materi kita pada pagi hari ini. Sudah banyak yang paham, Dr. Andre ini. Sudah sehari-hari ini ketemu pesen prostat. Tutup mata juga sudah bisa terlaksana di polis sebenarnya. Kita overview saja pagi ini. Sudah banyak yang paham ternyata. Alhamdulillah, terizki, alhamdulillah. Banyak paham atau banyak yang ngantuk? Banyak yang pengen cepat selesai. Saya lakukan. Sampai metodasi. Terima kasih. Tadi banyak, kalau Dr. Andre mau bertanya, banyak yang tinggalkan tadi, tiba-tiba. Takut ditunjuk ya, Dr. Andre. Minggu depan harus siap diperhatikan, lalu siap dengan pertanyaan. Kalau memperhatikan pasti banyak pertanyaan. Sudah hampir setengah lapan, mungkin kita tutup ya, Dr. Andre. Baik, Dr. Perry. Terima kasih, karena waktu dan sepertinya sudah tidak ada dari serta kuliah yang ingin menunjukkan pertanyaan lagi. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Dr. Perry. Terima kasih kepada seluruh dokter, guru-guru kami, staff PPDS BDAH yang sudah hadir untuk ikut kuliah bersama kami pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kesalahan, izin dok saya kembalikan ke Dr. Rizky untuk kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ferry yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmunya pagi ini. Mudah-mudahan bisa diserap maksimal apa yang disampaikan oleh Dr. Ferry tadi. Dan juga kita ingatkan kepada PPDS, karena ini kita berusaha untuk merecall kembali materi-materi yang mungkin dulu sudah didapatkan, tapi mulai lupa atau mulai agak menyimpang ilmunya. Karena kalau informasi bersambung dari senior itu lama-lama berkurang-berkurang mutu informasinya. Jadi kembali kita minta ke tangan pertama memberikan ilmunya sehingga kembali ke jalan yang benar. Pemahamannya terhadap satu materi. Jadi untuk materi minggu depan waspada ya. Karena tidak diminta bertanya tapi ditunjuk bertanya ya. Jadi nanti jangan pura-pura bengong gitu ya. Lalu left satu-satu. Karena bukan apa-apa ini supaya bermanfaat saja. Oke, Dr. Ferry, terima kasih ya.